CC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial adalah lembaga yang bergerak di bidang penelitian dan konsultansi sosial. Terdiri dari tiga layanan utama, yaitu Research, Consulting, dan Institut. Perlu melibatkan rekanan? Kami siap membantu institusi Anda dalam menentukan keputusan besar, kebijakan, program, dengan berbasis data dan penelitian. Bahasan selanjutnya, Victor ini sendiri teman-teman, karena tadi di awal kita membahas tindakan ekonomi merupakan goals-nya ya dari bahasan Sosiologi Ekonomi ini. Dari ketiga teori yang sebelumnya dibahas pun, bahwa institusi menurut Victor ini itu berinteraksi ataupun berhubungan dengan jaringan sosial dan norma sosial. Nah, norma sosial sudah dibahas di awal ya. Aturan-aturan dan sebagainya. Jadi, Victor ini melihat bahwa fokusnya adalah institusi. Meminjam field, arena, institusi ya dari Bordeaux. Bagaimana Victor ini melihat institusi itu berinteraksi dengan jaringan sosial dan juga norma sosial. Nah, di situ disebutkan bahwa ada istilahnya apa ya? Institusional baru. Nah, justru kan kalau disebutkan institusi baru seperti teman-teman kelompok bahas, ada institusional lama. Nah, institusional lama ini saya dulu ketika kuliah mempelajari Thorsten Feblen ya. Dari the laser, the apa ya, judulnya malah lupa. The class of laser time. Nah, saya menulis skripsi dulu menggunakan Thorsten Feblen. Dalam konteks ini yang disebut institusional lama, yaitu seperti tokohnya Feblen. Yang mereka itu mengkritik neo-ekonomi ya. Neo-klasik. Ekonomi neo-klasik dikritik secara pedas. Pendahulunya Feblen berarti yang dikritiknya. Sedangkan seperti Victor nih, yang mengarahkan kepada ekonomi modern ini, justru malah mengadopsi apa mikirannya Feblen juga. Selain tentu yang tadi itu. Siapa? Karena kolega ya. Bordu sama Granovetter ini kolega. Swetberg juga pernah menulis bareng dengan Victor nih. Justru, si Victor nih ini mengarahkan bahwa perlu adanya adaptasi terhadap institusi yang lama tadi. Disebutkan di situ bahwa to bring comparative institutional analysis back into economic sociology. Nah, katanya seperti itu teman-teman. Jadi, membawa analisis institusi yang komparatif, ataupun analisis komparatif institutional itu kepada ekonomi sosiologi. Kepada sosiologi ekonomi. Jadi, apa ya, yang istilahnya itu. Ada aspek-aspek yang seperti teman-teman ketahui ya, aspek-aspek di dalam sosiologi ekonomi. Ada trust, kepercayaan, ada norma, dan juga ada institusi itu sendiri. Itu menjadi bagian di dalam kehidupan ekonomi, teman-teman. Nah, hal-hal yang itu tadi yang coba Victor nih kembalikan ya, ke dalam kajian sosiologi. Dan yang berikutnya ya, saya kira yang menjadi perhatian menarik juga, saya catat benar di sini. Ada level-level apa ya, yang menjadi concern Victor nih ya, tiga level itu ya, makro, mezo, dan mikro itu. Ini menjadi konsentrasi dari Victor nih tersendiri ya, terkait dengan institutional baru. Bahwa level makro itu seperti institutional formalnya, regulasi aturan negara. Negara sebagai internal dalam konteks ini. Dan juga agensinya itu low, rendah ya. Nah, level makro, regulasi dibuat misalkan. Dan petara mezo-nya, organisasi, ini ada kaitannya dengan institusi yang informalnya. Formalnya tadi di level makro, regulasi negara, peraturan negara, mezo-nya berkait juga dengan aspek informalnya. Seperti adat istiadat, tadi itu aturan formal, sekarang seperti non-formalnya, kepercayaan-kepercayaan, dan sebagainya. Dan di bagian mikro-nya, di situ ada proses individu, dan sebagainya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!